Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Jan Galvin dan sekarang saya berada di depan Museum Dubai disini adalah tempat dimana dulu jaman-jaman sejarahnya Dubai jaman-jaman sebelum mereka sukses seperti sekarang ini katanya sih mereka itu dulunya sebagai pelahap nelayan, sorry, sebagai nelayan kehidupannya terus juga ada meta, ada artis eh guys susu eh guys susu iya jadi dulu katanya hidupannya sebagai nelayan terus juga sebagai pencari mutiara nah kira-kira bisa suksesnya sekarang nih negaranya jadi maju banget, itu seperti apa sih? nah sejarahnya katanya ada di dalam ini kalau gitu kita langsung masuk ke dalam, check it out iya selamat menikmati 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 musik lah takutlah ke dubai mungkin nanti peraturannya ketar kemudian agak-eseng mahal tidak juga kok pak pada sini kitaisionseru ya masyarakatnya benar-benar well educated sekali mereka well educated sekali jadi tidak yang kebanyakan orang yang mengjud Snider dalam seperti apa Enggak sama sekali disini kita tidak ngalamin Hal-hal yang seperti itu Dan juga negara ini adalah salah satu negara Yang sangat aman buat perempuan Salah satu negara yang sangat aman Karena di negara ini tidak ada yang berani Mengganggu perempuan Sama sekali Walaupun pendatang yang bule-bule Bajunya setengah-setengah gitu Walaupun Tunggu gak kudahin tadi Terima kasih mas Untuk informasinya semoga berumah saat Buat teman-teman semua Terima kasih ya Assalamualaikum Ditunggu Ambil ke Dubai Nah sekarang kita sudah sampai nih Di pasarnya Dubai Masuk ke dalam nih Saya ngeliat Ada yang namanya Ais krim dari Sota Wih penasaran dong kayak gimana Yuk sekarang kita cobain aja deh Rasanya kayak gimana Berapa ini lagi 15 dirhan Bukan Thank you Ini bener-bener Gimana emang ada Mas Ada susunya Ini kalau ini yang es krim Bisa ini Udah ada nih susu honta nih Ini es krim Kita akan cobain Es krim dari susu honta Susu honta Kalau dari susu sapi kan udah sering ya Apalagi susu kambing Atau gak susu yang lain ya Maksudnya susu dari sapi Maksudnya Nah ini sekarang Kita akan nyobain Susu As krim Susu honta Bismillah Baru umroh kemarin ya Susu honta lagi gak boleh emangnya Bismillahirrohmanirrohim Susu honta Halal Ajib Enak loh Enggak terasa amis loh Coba lagi Udah 58 Susu honta Jadi ini sih Lebih ke ngirit ya Jadi bisa satu Untuk sekeluarga Mana Pasan ente Halal 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 bintai bah ya Rasanya Enak gak Yummy Yummy Wah mulutnya gitu sih Enak Susu honta Ini sop Ini gelato rasa Ngesop kaki honta Oh beda Oh ada kaki kami Kaki honta Emang di betawi Enak Enak Yuk lanjut lagi Kita ke pasar Lucha yang Risk Melayu Dari Sari 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 Ini ada rempah-rempah Trimo Tengah yang asli dari Dubai nih kayaknya nih. Dan katanya di dalam tuh ada susu hontak. Nah penasaran gue nih susu hontak rasanya seperti apa sih? Tuh tuh. Ini beda daripada rempah-rempahnya yang ada di Indonesia. Kacangnya juga beda nih. Masa jangan dikacangin aja. Paling gak enak. Nah ini tadi kita udah beli yang namanya susu hontak, gambar hontaknya. Saya pikir tadi udah jadi ternyata masih saksikan begini dan nanti kita di rumah baru bisa bikinnya. Tadi beli ya? Kenapa beli susu hontak emang? Tidak, orang bilang bagus. Matanya bagus buat apa? Ya buat segala macam penyakit. Apa contohnya penyakit yang bisa dirangin pada susu hontak? Barang-barang sama semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita baru selesai sholat. Dan ini orang-orang biasanya kalau di Makkah dan Madina kan biasanya minum air zam-zam ya. Tapi ini di masjid di Dubai tuh ada air minum gitu tuh. Ada minumnya bebas di sini. Yang gue curigain adalah Ini nyamunnya. Airnya asik. Jam-jam air asik ini. Gue nyobain nih airnya nih. Air Freon. Ternyata air Freon enak juga ya. Enggak ya bukan air Freon nih. Cuma peninginnya doang kali ya? Itu Freon. Itu sulingannya tuh. Belakang. Itu air filter. Nah sekarang saya masih ada di Dubai juga nih. Tepatnya di Mall Dubai. Dan ini di tengah-tengah-tengah mallnya ini ada aquarium yang sangat besar sekali. Dan juga saya bilang ini sangat tidak wajar. Karena kenapa? Aquarium biasanya ada di dalam rumah atau di dalam sesuatu tempat yang biasanya umum. Ada aquarium. Tapi ini adalah di tengah mall. Dan ini hewannya juga hewan-hewan laut. Ada hiu. Ada ikan pari dan macam-macam. Nah pengunjung yang ada di sini nih berkesempatan buat ngasih makan ikan-ikan itu. Contohnya seperti di atas tuh. Mereka ngasih makan dari situ secara langsung gimana berada di kerumunan para ikan-ikan. Dan yang paling amazing adalah yang di sebelah sini nih. Kalau di sebelah situ kalau kita mau ngasih makan hiu langsung bisa ke yang ada kayak jeruji penjara itu tuh. Jadi kalau kalian berani langsung datang ke Mall Dubai dan ikutin tantangan untuk ngasih makan hiu langsung di aquarium terbesar di dunia. Yang ada di tengah mall pasti. Ya teman-teman sekarang kita juga masih ada di Dubai ya. Sekarang kita lagi berada di depannya gedung Buz Khalifah. Dimana ini adalah gedung tertinggi yang ada di dunia. Dan di depan saya ini ada danau-danau nih. Bisa dibilang ini danau buatan ya. Karena lihat bawahnya deh. Bawahnya itu biru. Bening gitu kan semuanya. Dan di situ tuh ada air pancuran tuh. Nah dimana air pancuran ini nih nanti akan beratraksi setiap setengah jam sekali. Setiap setengah jamnya itu musiknya katanya tuh beda-beda. Nah katanya nih kalau misalkan di gedung Buz Khalifah ini tepatnya Syekh tinggal di sini. Jadi ada dua lantai kalau misalnya di sebelah atas sana itu tepat tinggalnya Syekh. Nah Syekh itu enggak? Syekh. Yang ada Madhukun Syekh. Bukan. Ya pada penasaran. Dapada ntar ngomongin aja. Sebenernya kita langsung panggilin aja atlinya. Ini dia Mas Ikro. Salamat lagi. Mas ini di Buz Khalifah ini beneran Syekhnya tinggal di sini Mas? Ya di lantai paling atas itu lantai 160. Itu disediakan emang bukan tinggal sih. Disediakan kayak tempat meeting khusus itu. Jadi katanya kalau misalkan kita naik nih sebagai pengunjung umum nih. Bolehnya naiknya sampai lantai berapa doang itu katanya ya? Lantai 124, 125. Untuk yang VIV nya lantai 148. Syekhnya itu tinggalnya nih? Oh curup langsung ke lantai 160. Jadi bayangin deh. Dari bawah sampai atas. Teng! Itu nyampe puyeng. Kalau masuk ke dalam jangan lupa bawa permain karet. Emang kenapa? Oh iya kalau nggak aja. Teng, tengg. 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 Jadi di sini tuh ada opera juga ya. Lebih kayak kayak petunjukan teater gitu ya. Di sana. Ya itu baru dibuka itu Mas. Oh baru dibuka. Ini kalau misalnya malam tahun baru. Malam tahun baru penuh banget daerah sini. Karena pusat kembang api di Dubai itu ada di sini. Dari atas gedung? Dari atas semuanya keluar. Cantik banget. Oh gitu dari atas gedung itu? Oh berarti sayanya sengaja keluar gedung nyalain. Nyalain. Dari atas jenela itu. Niat banget ya. Niat banget ya. Tapi beneran ini setengah jam sekali ini ya. Bakalan ada ini ya. Pertunjukan air nih. Betul. Namanya apa nih Mas kalau pertunjukan airnya? Ini konten show. Konten show. Setiap 30 menit sekali ada sekali pertunjukan. Musiknya berbeda-beda. Ada musik Arab tentunya. Musik Arab. Ada musik apa? Mandarin. Mandarin. Inggris. Inggris. Ada koplo? Ada nggak koplo? Sekarang aja panturaan ya. Tergigit semua. Hahaha. Edan turun. Makanya nih. Ini kalau kita penasaran sebentar lagi ya. Berapa menit lagi kira-kira ya? Dua menit lagi. Dua menit lagi kita bakal lihat atraksi dari... Fonten show. Fonten show. Nah. Sebentar lagi ya kita tungguin ya. Thank you ya Mas ya. Yuk sama-sama. Enjoy. Yakama. 匝3 H בכsupa. Geolalki Wabarak. L cloth. Poli wabarakają seh barbecue굴 show. 저Ärgan. Durang jujap Unlike. Oke keren banget Dubai visit Dubai